Femz, masih di Pasuruan? Berikutnya, kita cari hidangan yang lagi banyak dicari buat buka puasa, Femz. Wih, pada ngapain sih kalian berebut-rebutan begitu? Tenang-tenang, satu-satu pasti kebagian deh. Jangan sampai bertengkar karena masalah sepele ya. Kan lagi bulan Ramadan, baiknya menjaga hubungan baik antar sesama, Femz. Hehehe, canda, Femz. Jadi ini tuh kegiatan para pedagang saat pagi hari di pasar ikan yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Tapi bukan sembarang pasar ikan, Femz. Melainkan pasar ikan asap, Femz. Para pedagang tiap harinya berebutan untuk mendapatkan ikan. Jadi ikan-ikan yang akan diproses asap di sini berasal dari sekitar Pasuruan dan dari luar Pasuruan, Femz. Mereka berusaha mendapatkan ikan yang sesuai ukuran mereka inginkan. Jadi jangan kaget kalau pagi-pagi di pasar ikan asap ini melihat kegiatan mereka yang mencengangkan. Hehehe. Di pasar ini memprosesnya dengan cara pengasapan atau istilahnya pengasapan asap. Yaitu ikan yang akan diasap diletakkan cukup dekat dengan sumber asap. Proses pengasapannya bervariasi, Femz. Karena terdapat berbagai macam jenis ikan dan bentuknya, lalu juga dengan kondisi pengaruh angin yang ada di sekitar lokasi pengasapan. Ya, kurang lebih sih. Proses pengasapannya untuk ikan kecil 20 menit hingga 1 jam. Sedangkan ukuran sedang 2-4 jam. Dan yang ikan besar selama lebih dari 4 jam. Tempat pengapiannya pun masih khas banget. Yaitu dengan bedingan dan cerobong untuk tempat mengeluarkan asapnya. Bahan bakarnya pun menggunakan batok kelapa, Femz. Keren ya? Emang deh, kalau menggunakan batok kelapa, aroma dari ikannya menjadi khas banget, Femz. Beda juga menggunakan arang biasa. Tentunya, ikan-ikan yang diasap ini sudah dibersihkan kotoran yang ada di perutnya terlebih dahulu, Femz. Dan dicuci bersih sehingga siap untuk diasapkan. Di pasar ikan asap ini terdapat lebih dari 30 pedagang ikan asap, Femz. Dan kamu hanya bisa menemukan ikan asap saja di sini. Namanya aja pasar ikan asap. Jangan harap menemukan olahan ikan lain ya. Apalagi ikan saus padang. Terdapat beragam jenis ikan yang dijadikan ikan asap di pasar ini, Femz. Dari ikan mujair, nila, patin, gurame, dan bandeng. Tinggal pilih aja deh, mana yang kesukaan kamu. Kalau di bulan Rabah dan gini, Femz, ikan asap ini dijadikan salah satu olahan yang diincar untuk dijadikan untuk berbuka puasa, Femz. Harganya pun tiap pedagang bervariasi, tergantung ukuran dan jenisnya. Dan nggak sikut-sikut tarah harga deh, Femz. Semua sama. Kok bisa ya semua berjualan ikan asap? Gimana ceritanya, Femz? Penasaran nggak? Kita tanya langsung aja yuk ke salah satu pedagang ikan asap di sini. Awal malnya belum di asap, masih ditaruh di atas meja, dijual segar. Begitu. Pakai timbangan manual. Nah, dari situ, orang bu, kalau di asap, gimana? Bisa? Ditunggu satu jam. Kita pergi ke rumah, ngasap. Kedepan rumah. Ditunggu dia satu jam. Tetangga-tetangga itu, banyak yang tanya. Mas, yuk, cak, saya mau jualan gimana? Sama tanya iku. Iku soalnya, dikongkong desa. Wis, nak dodol ke apa-apa, tapi dibates sih. Dulu itu 15 orang. Wah, dari yang satu orang, terus makin banyak yang berjualan ikan asap. Mantul deh. Udah gitu, disediakan juga nih, lapak untuk berjualan. Dah deh, Femz. Cepetan langsung beli. Kan, buat buka bosan nanti sore, belinya yang besar hati sedang, biar bisa disantap beramai-ramai sekolah harga, Femz. Kan seru untuk buka bersama, mumpung masih di bulan Ramadan. Hehehe.